Intro Nah menurut ibu sebenarnya perkembangan kunian atau permukiman di Indonesia Terutama tadi ya yang mendekat ke arah sungai gitu ya Yang mungkin kebagian besar bersifat kumnu Itu seperti apa bu trennya bu dan apa sih sebenarnya permasalahan yang ditemui Baik Apa namanya kalau kita melihat perumahan ya Memang tadi sempat disingging di awal Perumahan suadaya itu hampir 80% gitu ya Kemudian perkotaan kita sudah tumbuh hampir 60% gitu ya Artinya penduduk perkotaan kita itu jumlahnya secara keseluruhan Itu sudah 60% Jadi lebih dari setengah penduduk Indonesia sudah tinggal di perkotaan Nah perkotaan ini kan biasanya memang kawasannya tidak terlalu besar Artinya memang ada keterbatasan lahan tadi Akhirnya ya masyarakat banyak yang kemudian mencari lokasi-lokasi yang paling mudah gitu ya Dan biasanya mudah untuk diakses mudah untuk ditinggali gitu ya Baik secara legal maupun ilegal terutama mestinya Kalau di bantaran sungai tadi secara aturan sebenarnya tidak diperbolehkan Tapi memang juga ada budaya gitu ya Ada budaya sebenarnya mendekat ke air mungkin Apalagi di daerah-daerah yang memang Mata pencaharian penduduknya masih banyak berhubungan dengan air Seperti nelayan Atau di Kalimantan banyak sungai besar Yang kemudian memang itu jalur konektivitas gitu ya Jalur orang untuk bermobilisasi sebelum ada jalan Jadi secara kultur pun juga kita mungkin rakyat Indonesia Tapi juga sepertinya di seluruh dunia pun Orang akan mencari sumber air kan untuk hidup Pasti akan kemudian mendekati sungai Tapi ada yang aware bahwa ada bahaya Tapi ada dampak-dampak lainnya Tapi juga yang tidak ada Nah kalau melihat contoh sebagai contoh gitu ya Di 10 metropolitan Indonesia Salah satu yang kumuhnya paling besar itu ada di Palembang Dan kenapa? Palembang itu karena banyak sekali penduduk Yang kemudian tinggal di kawasan sepanjang sungai Musi Dan itu kumuh gitu ya Artinya memang karena memang kecenderungan tinggal di kawasan ini Bantaran ini ilegal atau informal Akhirnya cenderung menjadi kumuh Saya pikir di metropolitan lain pun hampir sama seperti itu Kemudian kalau melihat lokasi rumah Menurut tingkat bahaya lingkungan Ini data dari SUSENAS MKP 2019 Dilihat bahwa dari tingkat bahaya lingkungan Misalnya di bawah sutet Dekat TPA, pinggir pabrik, pinggir rel kereta Dekat bandara, dekat jalur penerbangan pesawat Yang paling besar dan di tepian sungai danau atau laut Itu yang paling besar ada di tepian sungai danau laut 4% dari sekitar 10% total Rumah tangga yang tinggal di daerah yang berisiko tinggi Artinya memang ada sekitar 3 juta rumah tangga Yang tinggal di tepian perairan Dan 65%-nya adalah kumuh 65% yang tinggal di kawasan tepian perairan Baik tadi sungai, danau, dan laut Itu 65%-nya lebih Itu rumah tidak layak kuni atau kumuh Dengan indikator sanitasi yang paling buruk Memang kemudian kan isu yang paling besar Biasanya sanitasi Karena tadi membuang Karena sudah paling rendah Membuang air sanitasi kemana lagi Paling-paling dekat memang sungai Dan kemudian sungainya mengalir Tidak kelihatan tuh limbahnya gitu ya Dari depan rumah dan sebagainya Jadi isu sanitasi menjadi penting juga Untuk diperhatikan selain rumah Tentu saja dan sumber air Kalau sekarang airnya pun di banyak sungai Sudah sangat terjemah Selain itu Kalau dilihat dari tipologi Tipologi pemukiman kumuh Yang cukup besar Hampir Cukup besar gitu ya Adalah nelayan Jadi nelayan ini Penduduk apa Pemukiman kumuh nelayan Itu cukup besar 10% lebih Yang bagian dari Pemukiman kumuh yang ada di Indonesia Artinya apa Sama sekali lagi bahwa Tepian air Karena nelayan pasti akan ada Tepian air Meskipun airnya bisa saja Laut Atau sungai gitu ya Ikan dari sungai Yang setelah-setelah sungai besar Nah itu artinya memang Cukup besar Pemukiman yang Tidak layak Berada di tepian air Nah memang Kemudian Meskipun tadi ada budaya Ada motif ekonomi Karena dekat dengan Pendapat Lifelihood Keterbatasan lahan Ketersediaan layanan dasar Tapi mungkin Ada resiko-resiko lain Yang juga kita harus perhatikan Termasuk banjir Kebakaran Banjir sih yang paling besar Dan kemudian Bagaimana kita Menghadapi ini semua Terutama Biasanya memang Penduduk yang tinggal Di tepian sungai ini Sudah tinggal di situ Bertahun-tahun gitu ya Hak-hak mereka Agak sedikit terabaikan Kita mungkin Kurang memberikan Kebijakan yang Jelas gitu ya Dibiarkan Kadang-kadang Sampai bertahun-tahun Beranak-pinak Dan sebagainya Sampai titik Dimana kita punya Atau pemerintah punya Keberanian Atau punya program Tentu Sehingga mereka harus pindah Dan kita tidak siap juga Untuk memindahkan mereka Jadi Ini dilema Dan memang perlu Harus Disikapi dengan Baik Mungkin dari Bincang melantur ini Kita bisa Banyak mendapatkan Ide-ide Yang brilian Untuk Menghadapi ini semua Mungkin itu Mbak Asri Makasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax